Intro Dini hari tepatnya pukul 23 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat terjadi kecelakaan kerja di area pembangunan Tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu atau yang disingkat menjadi Beca Kayu. Kecelakaan ini terjadi diduga tianggir deroboh dan menyebabkan 7 orang pekerja dilarikan ke rumah sakit. 6 orang mengalami luka-luka dan 1 orang mengalami kondisi kritis. Mengetahui insiden ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Bapak Sosian Tomo meminta pemerintah untuk memberi sanksi kepada kontraktor atas kelalaian keselamatan pekerja yang terjadi dalam proyek ini. Selain itu, adanya insiden ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menghentikan sementara proyek pembangunan jembatan panjang. Berita apa saja Kecelakaan yang lagi hangat dibicarakan di sosial media hari ini? Agar tidak ketinggalan info berita update-nya, segera simak segmen Now on Sosmed berikut. Kemal Palevi, seorang YouTuber sekaligus komika ini mendapat kesempatan meliput pertandingan basket NBA Celebrity All-Star. Pada ajang olahraga ini, Kemal didaulat sebagai pengguna sosmed aktif yang bertugas melaporkan semua kejadian di sosial media yang dia miliki. Selain melaporkan situasinya, Kemal juga diwajibkan membuat instastory dari aplikasi Instagram. Namun ketika ia sudah selesai bertugas, tiba-tiba penyanyi dunia Justin Bieber lewat dihadapannya. Jurus aji mumpung pun dipakai. Kemal langsung sigap memindikan HP-nya tepat ke muka Justin. Dan tiba-tiba... Melalui fitur stories Instagram, Kemal menjelaskan alasan Justin menepisnya. Justin melakukan hal itu karena ponsel yang diarahkan padanya terlalu dekat dengan wajahnya. Hey, not ready. Hal yang umum ketika sebuah organisasi atau instansi mengadakan sebuah seembara. Biasanya, seembara dilakukan dalam bentuk apapun untuk mencari hasil yang terbaik. Ternyata hal ini juga dilakukan oleh tim sepak bola asal Malang, yaitu Malang United. Pengurus tim sepak bola ini membuat sebuah seembara untuk mengganti logo Malang United dengan memberikan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Dan beginilah hasilnya. Sebagian orang senang menggunakan transportasi umum seperti bus untuk melakukan perjalanan. Mereka penumpang yang hendak berpergian ternyata dijadikan kesempatan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Seperti kejadian di salah satu terminal di Surabaya ini, seorang penumpang berhasil merekam kejadian saat seorang calot tiket meminta bayaran lebih pada penumpang lainnya. mengetahui adanya peristiwa ini, pihak dinas perhubungan Jawa Timur langsung menghentikan bus tujuan Surabaya ke Jakarta tersebut. dan pemirsa itulah berita-berita terupdate non-sosmed yang berhasil kami rangkum dalam versi on the spot. Pernahkah Anda tanpa sengaja menelan duri ikan? Kami tak perlu tanya rasanya. Lalu, bagaimana jika yang tertelan adalah golongan benda berbahaya seperti plastik, paku, bahkan pisau? Bagi manusia normal pada umumnya, menelan benda-benda berbahaya tadi, Romania bakal berfikir seribu kali. Tapi lain hal kalau orang-orang berikut yang ditawari makan benda berbahaya tersebut. Coba lihat dengan seksama pemirsa. Pria 42 tahun asal Tasik Malaya bernama Wawan, nekat mengganti makanan pokoknya dari nasi ke paku. Berbagai jenis ukuran paku disantapnya. Alasannya ironis. Ia ingin penyakit liver yang dideritanya sembuh seketika dengan memakan paku yang banyak. Sebelumnya, tidak diketahui bahwa Wawan menelan paku setiap rasa lapar menderah. Rasa sakit luar biasa di bagian perut memaksanya periksakan diri ke dokter. Hasilnya, Wawan harus dioperasi guna mengeluarkan 48 buah paku yang sudah ditelannya dari berbagai jenis paku. Namun sepekan setelah dioperasi, Wawan hembuskan nafas terakhirnya. Kasus memakan benda asing berikutnya datang dari kota Situbondo, Jawa Timur. Pria bernama Hendro Wijatmiko, 30 tahun, akui memakan 52 benda tajam untuk menghilangkan sakit perut yang diderita. Bukan yang menghilangkan rasa sakit di perutnya, kebiasaan buruknya ini justru makin menambah derita berkepanjangan. Hendro pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Setelah dilakukan tindakan operasi, barulah terkuak fakta yang mengejutkan. 52 benda yang ditelannya terdiri dari 16 buah korek api gas, 11 bungkus plastik, 3 gagang sendok, 2 batu baterai, cutter, hingga uang logam. Sangat mengerikan ya, pemirsa. Pemirsa, bisa tebak gambar apakah ini? Lebih keras? Ayo, sekali lagi. Kok jadi kayak Dora ya? Begini pemirsa, benda ini ditemukan dalam usus seorang wanita India. Sebelumnya ia mengeluh sakit di bagian dalam perut, disertai dengan muntah yang berkepanjangan. Dokter sempat bingung dengan apa yang dialami pasiennya itu. Bahkan si wanita sampai kehilangan berat badannya secara drastis. Setelah dianalisa, benda aneh tadi adalah gumpalan rambut yang menyumbat usus halus, sehingga tubuhnya tidak dapat menyerap nutrisi. Kaget? Ya, benda ini adalah gumpalan rambut raksasa. Tim dokter segera melakukan tindakan untuk mengeluarkan gumpalan rambut tersebut. Gumpalan rambut itu memiliki panjang 25 cm, dan lebar 12 cm. Belakangan diketahui bahwa wanita muda ini memiliki kebiasaan buruk memakan rambutnya sendiri. Seorang pria 35 tahun di kota Madhya Pradesh, India, mengeluh sakit di perutnya. Setelah diperiksa dokter, hasil pemeriksaan dengan endoskopi ternyata mehebohkan seisi kota. Maksudkan namanya, Ia telah menelan lebih dari 250 keping koin, 1 kg paku, puluhan silet, pecahan kaca, dan batu, dengan total keseluruhan berat mencapai 7 kg. Kan yang sehari-harinya bekerja sebagai penarik beca, diketahui sering memakan koin hasil pembayaran para penumpangnya. Saat ini, semua benda asing diperutkan telah berhasil dikeluarkan. Tidak tahu hal apa lagi yang harus dikatakan buat pria asal Punjab, India ini. Hobinya adalah sarapan belati dan pisau lipat. Entah apa yang ada di pikirannya. Pria berusia 42 tahun ini menyatakan kalau ia kecanduan dan menikmati saat dirinya menelan satu persatu pisau yang akhirnya kini bersarang di sistem pencernaannya. Tim dokter mengaku heran, bagaimana dia bisa bertahan selama ini. Operasi panjang selama 5 jam telah dilakukan, lebih 40 pisau dan belati akhirnya bisa dikeluarkan. Beberapa di antaranya sudah dalam kondisi rusak dan berkarat. Lalu bagaimana kasus-kasus tadi bisa terjadi? Bukankah tubuh kita memiliki sistem penolakan terhadap benda yang berbahaya bagi tubuh? Sistem untuk menolak benda asing ada sebetulnya. Ya, itu biasanya kita namakan refleks. Nah, kalau untuk dalam hal makanan, kita memang ada yang namanya gag refleks atau refleks memuntahkan makanan kalau memang tubuh itu merasa itu sesuatu yang nggak bagus. Tapi itu gag refleks itu hanya dari bagian lidah bagian belakang, kemudian anak-anak tekat atau ufula, tonsil atau amandel, dan di bagian rongga mulut belakang. Di mana saraf-saraf itu kalau kita rangsang, di situ ada refleks muntah. Nah, lebih dari situ, lang masuk ke esofagus atau yang namanya tonggorokan, nggak ada. Nggak ada refleks itu lagi. Jadi, kalau orang yang menahan muntah itu, misalnya dengan memaksakan makanan itu masuk lewat minum, diminum, ya kita makan sesuatu, dipakai, kita tambah cairan, minum yang banyak kan nggak melewati, tidak terangsang itunya. Atau dia ada kebiasaan, jadi sampai jadi habit. Ya, kebiasaan, sehingga lama-lama refleks itu hilang, dia pikir ya telan aja, ya masuk tuh lewat itu. Kenapa indikasinya baru terlihat setelah benda-benda tersebut dikonsumsi dalam jumlah besar? Apakah jika dalam jumlah kecil tidak akan membahayakan tubuh? Kalau yang dimasukinnya memang tajam, ya nggak harus menunggu banyak dong. Begitu masuk ke sini aja, dia udah membuat perlukaan di saluran pencanaan, pasti sudah terjadi gejala, ngeri, ya udah mulai ada macam-macam. Ya, buat dia kesakitan, kembung, bahkan sampai muntah, demam, dan sebagainya. Tapi kalau yang dia makan kecil-kecil, misalnya rambut, atau dia makan iklera yang kecil-kecil satu-satu, selama belum menimbulkan efek di mana si saluran pencana itu tersumbat total, dia mungkin belum ada terlalu banyak keluhan. Paling cuma nggak enak di perutnya. Nah, nanti kalau udah full total obstruksi namanya, tersumbat total, nah, baru dia akan kembung, nanti ususnya muntah keluar, gejala-gejala seperti itu. Yang paling bahaya, kalau benda-benda itu menyebabkan infeksi, atau benda tajam itu menyebabkan perlukaan, sehingga ususnya bocor. Nah, kalau bocor, perfurasi namanya mudah. Pasti akan sangat jelas gambaran klinisnya. Nyuri hebat, demam tinggi, sangat berbahaya. Nah, pemirsa, sebaiknya tetap waspada ya. Jangan sampai di sekitar kita, atau bahkan diri kita sendiri, melakukan penyimpangan pola konsumsi, yang justru dapat membahayakan jiwa kita. Ada baiknya, jika ada yang sudah melakukannya, segera berkonsultasi dengan tenaga medis profesional. Dan itulah tadi puluhan benda yang ditemukan dalam tubuh versi on the spot. Lari di lintasan khusus lari atau di jalan raya memang sudah biasa. Namun, orang-orang ini lari di tempat-tempat berbahaya seperti di Gurun Sahara dan di gunung atau tebing yang kanan-kirinya jurang. Selain itu, ada juga orang-orang yang berlari di atap gedung. Selengkapnya di video lari di Medan Ekstrim, tetap di On The Spot. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!